Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana cara kita membuat thumbnail youtube Nah, jadi buat kalian semuanya yang ingin mencoba membuat thumbnail youtube dengan hp android, simak aja video berikutnya Oke, langsung aja masuk ke aplikasinya Jika kalian belum mempunyai aplikasi pixel lab, maka kalian bisa download di playstore kalian Disini sudah masuk ke halaman pertama di pixel lab Langkah pertama yang ini kita hapus aja Yaitu dengan menekan tombol tong sampah sebelah kiri Lalu oke, jika sudah seperti ini kalian klik aja titik 3 bagian kanan atas Lalu image nya kalian ubah menjadi yaitu youtube thumbnail Disini bisa banyak pilihan, kalian tinggal pilih aja Nah, karena berhubung video ini yaitu cara membuat thumbnail Maka disini klik aja youtube thumbnail Nah, oke jika sudah seperti ini kalian bisa lihat di bagian bawah Kita pilih yang 1, 2, 3, 4 Lalu disini kalian color nya diubah Warnanya kita ubah menjadi polos aja seperti ini Jika sudah disini masuk aja Tambahkan foto yang ada di gallery kita Yaitu dengan cara klik icon plus di atas Lalu from gallery Lalu disini kalian tinggal pilih aja foto kalian Yang akan kalian dijadikan thumbnail youtube kalian Oke disini saya akan menggunakan foto ini Disini kalian bisa atur aja sesuka kalian Sesuai foto kalian Maksudnya lalu kalian tinggal cek klik saja Jika sudah seperti ini kalian tinggal atur aja Sesuaikan terlebih dahulu Jika sudah seperti ini kalian klik aja Icon di atas Layar atas ini Lalu kalian tinggal kunci aja Maka ketika sudah di kunci seperti ini Maka tidak bisa digeser-geser ya guys Nah, oke selanjutnya disini kalian tinggal klik aja Nomor 3 bagian bawah Lalu disini shaft nya kita bisa tambahkan Untuk variasinya bisa tambahkan segitiga Sesuai kalian Disini kita bisa menggunakan warna sesuka kalian Atau sesuaikan dengan foto kalian Jika sudah seperti ini Kalian bisa kulir aja ke kanan Lalu kalian bisa aktifkan lagi road nya Disini bisa diputer dan dikinikan Jadi disini bisa kita atur Lalu disini kita bisa tambahkan lagi Seperti tadi disini Lakukan yang sama seperti tadi Oke ini hanya variasi aja Bisa kalian gunakan dengan cara lain aja Jika sudah seperti ini Kalian tinggal klik lagi layer yang atas Lalu kalian kunci aja Biar kalian tidak tergeser-geser Lalu disini kalian tinggal tambahkan tag nya aja Lalu kalian tambahkan tulisan yang kalian suka Atau kalian ingin buatnya Disini cukup ketik aja Yaitu klik aja ikon plus nya seperti ini Lalu kalian tinggal edit aja Disini saya akan disontoh aja Lalu disini kalian tinggal geser aja ke kanan Lalu kalian disini bisa pilih font nya Seperti ini terserah kalian Terserah kalian Jika sudah seperti ini kalian tinggal color nya atau warnanya Kalian tinggal ubah sesuai kalian Lalu kalian bisa diperbesarkan lagi ukurannya Lalu disini kalian bisa geser aja Ke kanan Lalu kalian tinggal aktifkan aja Yang ini 3G nya nih Lalu kalian bisa atur aja Sesuka kalian Seperti ini Lalu kalian bisa aktifkan lagi Stok nya ini Lalu kalian tinggal aktifkan aja Disini kalian bisa pilih warna Oke langsung aja Tambah lagi tulisan yang kalian buat Terima kasih telah menonton Jika sudah seperti ini Kalian tinggal tambahkan lagi Disini bisa kalian gunakan background nya Lalu kalian aktifkan aja Disini tinggal kalian pilih Seperti ini Lalu kalian tinggal atur-atur aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika sudah sesuai seperti ini Kalian tinggal simpan aja Video nya dengan cara kalian Klik yang bagian ini Lalu kalian save Di image Lalu disini save to gallery Sudah tersimpan Sepertinya Kalian tinggal pasang aja Melalui studio youtube Atau yt studio Seperti ini Kalian disini Tinggal klik aja Ini hanya sepatah contoh Lalu kalian klik lagi Lalu disini edit Edit thumbnail nya Klik lagi Lalu ubah Disini kalian tinggal klik lagi Nah seperti ini Lalu kalian tinggal Pilih 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 Terima kasih.